Asyah binti Mujahim adalah seorang wanita mulia ibu angkat Nabi Musa alaihi salam yang namanya pernah diceritakan Rasulullah s.a.w. dikisahkan ketika Pir'aun ditinggal mati oleh istrinya Pir'aun memerintahkan seorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar Siti Asyah namun lamaran Pir'aun ditolak oleh Asyah karena Asyah tahu bahwa Pir'aun adalah raja yang ingkar kepada Allah Pir'aun pun marah lalu mengutus tentaranya untuk menangkap orang tua Asyah mereka pun dipenjara dan disiksa akhirnya Asyah terpaksa menerima pinangan Pir'aun untuk membebaskan orang tuanya Asyah berdoa kepada Allah agar kesuciannya tetap dijaga dari raja yang tolim tersebut dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam pertama saat Pir'aun ingin menggauli Asyah saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asyah sedangkan di kisah lain Allah menciptakan jin dan menyuruhnya bergaul dengan raja Pir'aun setiap kali dia inginkan tentunya dengan menjelma sebagai wujud Asyah jika menolak Allah maka jin itu akan dihancurkan bagaikan debu tertiup angin dan siksa yang pedih maka jin pun ketakutan dan meneruti perintah Allah